Harga minyak goreng yang naik dirasakan dampaknya oleh pedagang gorengan. Agar tidak ditinggal pelangganya, pedagang memilih tidak menaikkan harga jual gorengannya. Hanya saja agar bisa tetap bertahan, pedagang terpaksa mengurangi karyawan. Kenaikan harga minyak goreng dirasa sangat membebani bagi sebagian kalangan masyarakat, salah satunya pedagang gorengan. Meski begitu, dari sebagian mereka, masih tetap memilih dan tidak menaikkan harga jual gorengannya. Seperti diutarakan Ahmad Muslim, 50 tahun, salah satu pedagang gorengan di Jalan Kuto Arjo, Kelurahan Selang, Kebumen. Ia mengaku tidak menaikkan harga, lantaran takut pelanggannya tidak mau membeli. Menurut Ahmad, untuk mengurangi biaya pengeluaran, akibat naiknya harga minyak goreng, dirinya harus memberhentikan satu karyawannya. Mudah-mudahan harga minyak turun agar bisa normal kembali, penjualan bisa normal kembali, pendapatan pun bisa normal. Dari Kebumen, Tim Liputan Prati TV memberitakan.